musik 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 yo what's up guys welcome back harisvizya entertainment channel hari ini kita mau konten kalian sehat kan semuanya kalian gak ngapa-ngapain kan kalian pasti di rumah aja gak kemana-mana ini kan nonton youtube kita deh tuntunin dari awal sampai akhir lagi guys dia jamin guys bosen tapi gak deh masih banyak yang komen-komen jadi gimana nih aktivitas besar hari ini cukup melelahkan atau tidak cukup melelahkan sih melelahkan jiwa, raga, hati dan perasaan kalau mas hari belan saya punya ini wah ini bagus dikasih bunga belum mekar kalau bunga bang lo gak usah kasih bunga bang berteriak gue gimana bayarnya ya gimana di kabar lo sehat banget itu doang sih yang gue minta doa sama kalian sehat terus karena dengan jadwal yang super padat ini dari pagi ketemu malam diberi kesehatan itu udah sewa anugerah buat gue jadi ini sebenernya konten gue kali ini itu konten curhat iya curhat aja yuk gue kayak pengen curhat aja tentang apa yang kita alamin selama ini kemarin kemarin iya itulah jadi ya gimana menurut lu gimana di tapi sedih dia kalau diselitain jalanin aja jalanin aja dibilang gak punya prinsip iya kalau gue sih jadi tetap punya pendoban ya dalam hidup gue harusnya kalau gue itu ngalir aja dari dulu sampai sekarang yang penting ngalir aja tapi lu sama Fatin ngalir aja ngalir aja tapi pernah berhubungan berhubungan apa nih? berhubungan berhubungan chat gitu belum instagram gak ada? gak ada sama sekali gak? tapi lu kalau gue suruh telepon Fatin lu berani? emang ada nomornya lu? gue mau kalau kenapa takut why no? tapi telepon aja gak ada lagi nomornya coba ya kalau gue mau berteman sama siapa aja yang mencinkan berhubungan baik karena banyak temen-temen ingin rezeki gak bosan? nanti ketika tidak berteman dengan ini mesti dapet rezeki berupa materi atau dengan hal baik seperti itu kan intinya sih jangan pernah lelah berbuat baik guys seperti itu guys berani lu telepon? telepon aja kenapa lu gak mau ada nomor Fatin di dalam telepon lu? bukan gak mau karena gue takut mengganggu yang lu nanti dia lu tau gue orangnya gak enakan lu kan tau nih semua netizen berharapkan lu sama Fatin gimana tanggapan lu sama netizen yang selalu men-support lu mereka itu berarti sayang sama gue kalau mereka menjodoh-jodohkan gue sama siapapun itu karena kan dia tuh mereka udah mau gak gue tuh seperti anak mereka mungkin ya jadi kayak wah ini cocok sama ini kok anak mereka kan masih kecil rata 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 gue bukan sekali dua kali di jodoh-jodoh yang gini terus sering ya? main banyak karena gue yang marah adirah karena gue paling lama jomblo kan kayak gitu iya sih yaudah kalo gue lu kan paling lama jomblo tapi kan lu pernah bawa bule hahaha tapi lu kenapa lebih memilih bule daripada orang Indonesia itu pertanyaan gue apa? gue berteman sama siapa aja itu model-model biasanya ya teman model-model lu gitu ya teman-teman semua jadi ya ketika lagi santai lagi apa yang ngobrol tapi tapi lu ada termotivasinya sih kayak ah gue mau sama bule lah biar nanti anak gue ber lebih ke bule bule-bulean gitu ada half-halfnya kalo dulu ya kalo dulu ya sekarang? sekarang gue lebih jari yang nyaman tapi lu sama bule nyaman kan biasanya? kalo nyaman mereka kan lebih kayak gak nyaman lebih care emang lebih care kalo bule-bule tuh ya rata-rata kan tapi kalo sekarang sih yang terpenting kalo nyaman terus satu lagi kan kayak lu kalo melakukan sebuah hubungan yang serius kalo lu gak nyaman lu gak bahagia buat apa bro? ya bener sih ya kan? ngapain kita menjalani sesuatu yang tidak membuat kita bahagia? jadi kayak lu tuh melakukan hal yang bikin hati lu berjolak bertolak belakang biasanya kayak gitu kata denger-dengar lu mau nikah juga ya? tahun depan ya? mau nikah sama siapa lu? gak tau lah tahun depan atau tahun depannya lagi manusia itu kan cuma bisa merencana baik lagi semua itu kan diatur oleh Allah SWT jadi kayak ya gue gak mau ngomong apa-apa dulu sekarang biar aja orang berstatement apa biar aja orang menghujat gue apa seserah karir dulu ya? gue sekarang karir aja dulu gue fokus cari duit ngumpulin duit gue cuma minta tuh satu kayak mereka tuh udah dukung karir gue aja gitu gak masalah sih sebenernya dukung misalnya mereka mau support gue sama siapa sama siapa gue gak akan pernah memasalahkan itu cuma yang lo masalahin apa sebenarnya? mereka sampe nyerangnya sampe ke sekitar-sekitar gue gitu loh dilawan main gue begitu diserang devy pun kan diserang kan? serang sepedanya kayak gimana tuh dia? serang sepedanya kayak gimana tuh dia? head commentnya banyak banget banyak banget padahal dia gak tau apa-apa salah apa-apa tapi ya buat kalian juga lah kenapa dia di hate terus ke nyokap gue ke adil gue nyokap adil gue juga? kenapa? gak ngerti dibilang-bilangin tentang gue kayak mereka tuh menyebar kebencian gitu loh kayak dia bilang kayak gini nih ini nih orang yang ngomongnya begini ternyata gak bisa dipercaya blablabla enggak ada ngomong apa salah apa sama mereka mereka kan selalu ngeliat konten-konten gue yang itu yang apa? gue gak akan balikan sama mantan blablabla awalnya dari situ terus cuma kan sekarang gue juga belum tau gue balikan apa enggak iya dia gak pernah lagi tau guys kita kan gak tau kedepannya kayak gimana jodoh maut itu udah ada yang ngatur iya dan gue juga sekarang ya yang namanya di luar main gue disini berarti kita deket lah gue sama yang lain semuanya deket sama lo sama pemain-pemain semua disini sama awa karena kan kita main juga pake hati kalo kita gak pake hati gak pake fit ya gak bakal dapet peran-perannya adegan-perannya adegan lo juga adegannya gak bisa ada gap-gapan gitu gak boleh lah terus kayak dihujatnya tuh parah banget gue ada beberapa sih yang lagi gue proses proses apa tuh? polisi antar polisi waduh karena gue udah gak tahan oh kayak bilar-bilar sempet juga ya bikin proses gitu ya biar apa ya biar kadang tuh orang jerah gitu loh iya sih dikenain efek jerah lah iya kasian guys kalo orang sekitar kena juga pasti lah mentalnya pasti kena gue aja satu dua baca misalnya head comment lah ada yang gak suka gituin kayak pasti gak enak kayak gitu gak mungkin mau squat-quatnya orang pasti pasti sakit lah kalo dikatain kalo dia gak salah seperti itu sebenernya mereka sebenernya gue gak perlu bilang ini sih tapi mereka pasti selalu tau kok di konten semua konten gue dari lu waktu kucingnya supas baru ada kencing kucing bahasa kan tadi hujan Mau buat kucing-kucing, lu tan-sensitive gitu-gitu Terus banyak head-head comment Gua yakin Vian juga menerima head-head comment Pasti, Bang Semua ya, semua ya kenal Gua bukan mempermasalahkan apa ya Gua sangat berterima kasih sama orang-orang yang selalu mendukung gua Tapi kalo udah berkata-kata kasar dan menebar kebencian kayak Hidup itu kan bukan untuk menebar kebencian Hidup itu untuk bahagia kan ujung-ujungnya Kita ngapain menebar kebencian Tapi ya, sekeras apapun kita berusaha untuk membuktikan Ke orang yang gak suka sama kita Dia akan berusaha mencari kesalahan-kesalahan kita yang lain kok Tapi kalo misalkan sama orang yang suka sama kita Berbuat salah ke apapun Ya, dia akan tetap suka sama kita Tapi kayak gini sih sebaliknya Kayak, gua ngelakuin hal-hal di dalam hidup gua Kan gak merugikan orang lain Terus kenapa orang-orang harus marah? Mungkin ya, perspektif mereka tuh kayak Rutu udah cocok sama ini nih, tapi lu jangan ini dong Gini, 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 kayak gitu Kayak, eh gua lah misalnya gua nih Gua kan dulu seneng banget liat Ariel sama Luna Maya Ketika mereka break kayak gitu kayak Wah sayang banget ya, kenapa Ariel sama Luna lagi Kayak gitu mungkin ya Yang mereka rasakan sekarang Gitu kalo dari gua ya Karena mereka udah terlalu suka sama kalian Engga, sebenernya bukan masalah itu sih Lebih ke personal-personalnya lagi Kalo itu gua yakin lah mereka juga Kan mereka juga tau kalo misalnya dari awal Sebenernya gua gak mau bahas-bahasin sih Terus kayak, hmm Menurut gua lah Selama apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain Itu gak salah sih Karena kan seseorang itu pasti memilih jalan hidupnya masing-masing Terhadap dirinya sendiri Jalan hidup lah masing-masing Semua orang itu tingkat kebahagiaannya itu beda-beda Tingkat kesenangannya beda-beda Tingkat kesediaannya pun beda-beda Kita gak bisa nyamain Oh, lo sedihnya segitu Misalnya kayak ini Lo makan kuaci Lo suka makan kuaci langsung Atau lo makan kuaci di belah dulu di tangan Itu aja udah beda gitu loh Kayak, ya kita gak bisa menjudge Kok lo gitu sih makan kuacinya Harusnya gini doang Karakter masing-masing Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing Setiap orang itu punya pemikirannya masing-masing Kita gak bisa Gak bisa Ngatur Itu semua gitu loh Kayak gua buka kuaci, gua langsung makan Ada orang yang buka kuacinya pake tangan Gini dulu Kopek-kopek Beri makan Ini filosofi kuaci lah ya Iya kan? Itu ibaratnya Jadi ya gimana tuh sekarang? Ya gua sih gak masalah ya Ya tergantung lah Semoga orang-orang bisa Selalu men-support karya gua sih Gua sangat berterima kasih sama yang suami support gua Ya lah gua juga apalagi gak Kalo tanpa mereka Tapi Tapi walaupun banyak hate comment Banyak juga kok Support ya Support gua yang selalu memotivasi gua Kayak bang gak usah didengerin Bang Nah kan banyak juga yang sayang sama kita Iya bener-bener banget Maket tinggi pohon Maket kencang angin lah Kayak gitu bang Bener banget Ambil positifnya aja Bang negatifnya Kayak gak ada manusia yang sempurna di dunia ini Itu doang sih Terus satu lagi sih Aib tuh udah liat-liat Iya iya Udah udah mau kelar Eh Di Apa tuh? Apa tuh? Fatin Sidky Lubis Kenapa? Curhat dong? Ya gak ada curhat apa-apa Ya gua gak ada banyak cerita tentang apa-apa Lo gak apa? Boleh Telepon Telepon aja emang lu punya Nomornya Wih Gue bunyan Minta sama siapa? Lepet gua Lagi tidur mungkin Leporan jam segini lu telpon Engga Fatin gak tidur dia Hai Fatin Hai Kak Assalamualaikum apa kabar? Assalamualaikum apa kabar? Assalamualaikum apa baik? Assalamualaikum apa baik? Aku enggak Sehat Fatin Sehat ada apa nih? Aku jadi buka kan? Engga ini ada yang mau ngomong Assalamualaikum Fatin Assalamualaikum Fatin Masih salam mbak Ini aku disuruh ngomong sama kamu Dia bikin konten Dia telpon Fatin dong Katanya Aku suruh telpon kamu Aku bilang aku punya nomor Fatin Aku bilang kayak gitu Dia suruh telpon gitu Fatin kalian gak mau tukeran nomor gitu? Ya boleh Tuh boleh Tadi katanya dia gak mau Dia ini apa Kok lo gak mau aja yang Save nomornya gak enak lah Nanti takut ganggu Kata sehati gitu Ya karena aku warnanya gak enakan Fatin Jadi ya Aman Boleh tuh save nomor Fatin Fatin sehat? Sehat Nyanyi dulu dong Nyanyi dulu dong Nyanyi dulu dong Agar-agar Faya Asik Gimana nih? Jangan Jangan suruh Adi nyanyi ya Adi nyanyi ancur Kamu mau denger gak aku nyanyi? Bagus tau Coba coba Aku mau denger gak? Kamu mau denger gak? Nggak apa-apa Coba 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 Tapi kamu jangan ketawa Kalau aku nyanyi Hehehe Serius ya Muka serius loh dia Tuh liat tuh liat Lihat dia senyum Senyum liat Oh ya Premier picture nya Mena pink Lagi senyum ya Apa ya Lagi apa Dungdut Pop Rock Jazz Aku bisa semua Yang kak Adi ngerasa paling pede yang mana? Oh yang paling pede banget ya Aku nyanyi apa ya Ini deh Lagunya itu Peter Pan Peter Pan Peter Pan Lagu idola aku Coba aja Tak bisakah kau menungguku Hingga nanti tetap menunggu Uwo, 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 uwo Uwo, uwo, uwo Udah, gua mau tag dulu ya Assalamualaikum Fatin, saya sehat terus ya Maaf ganggu ya, maaf ganggu Aku mau kerja lagi, dah, senekong Fatin, maaf ganggu, Fatin Kapan-kapan collab yuk Ayu, ayu Fatin lagi gimana? Di rumah di rumah, malam juga Yaudah, nanti kapan-kapan collab ya Kita kabaran ya Maaf ya Fatin ganggu Dada Fatin, Assalamualaikum Assalamualaikum Guys, pertama kali Gua bisa menghubungkan Fatin dan Adi Sky Di, jangan lupa di save nomornya ya Ntar gua kirimin Udah dulu ya, cari duit untuk masa depan Jadi guys, jadi gitulah konten kali ini Konten yang sekadar curhat dan Mencomblangin orang Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian Semoga Kalian semua sehat-sehat Terus, makasih yang udah dukung terus Yang dukung aku terus Makasih yang udah dukung Trio Gesek terus Aku, Bilar, Adi By the way, aku Kalo misal banyak salah sama kalian, aku minta maaf Kalo misal aku Nggak baik menurut kalian, aku minta maaf Dan ya Semoga kita semua selalu bahagia Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax